Dalam perjalanan sejarah, keberadaan suatu keninggalan sejarah baik Bukabawinan dan warisan muda yang berat tidak terawat secara baik. Akibatnya, generasi muda tidak mengetahui secara pas tentang perjalanan sejarah suatu negeri. Itu sebabnya, keberadaan museum Sultan Wibarno Siamsia di Ketika Tengah Bina, ibu kota Tepun-Tepun Riau yang di Ketiri. Diharapkan menjadi medium bagi generasi muda untuk mempelajari berbagai sejarah seni dan budaya Melayu Riau. Apalagi, kerajaan Melayu Riau di Kulau Pemilai yang terletak di depan kota Tengah Bina pernah menjadi pusat pemimpinan kerajaan Melayu. Adapun, akibat sejarah Melayu dan bagaimana menjaga berbagai bunda bersejarah ini sangat berlindung di pertanian. Ini mengingat, kondisi geografis kota Tengah Bina yang berpatahkan langsung dari Malaysia, Singapura, dan juga tak berjauh dari kapal-papal sejarah Vietnam Menjadi rencang akan aksi-aksi tujuan yang di bawah tuan ini. Karena itu, wajar jika peperintah kota Tengah Bina berupa yang menghimpun semua asis sejarah ini di dalam museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyat yang berletak di dalam petapang nomor 2 kota Tengah Bina. Keberadaan museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyat juga dimaksudkan untuk memberikan ruang yang luas kepada seluruh masyarakat, terutama warga Melayu, agar mengetahui dan mempelajari semua koleksi yang dipamerkan. Walaupun jumlah koleksi di museum tersebut belum begitu lengkap, namun keberadaannya, paling tidak diharapkan dapat memberikan kontribusi besar kepada kalayan. Pihak pemerintah kota Tengah Bina juga menyerahkan supaya kalangan kewaris pendah warisan budaya tersebut dapat menyerahkannya ke pihak pemerintah untuk menambah kasarnya koleksi museum. Di kepri, khususnya di kota Tengah Bina sendiri, peturnan Sultan Badrul Alamsyat di Sipanak yang menyimpan warisan berupa pendah-pendah bersiarah. Adapun gedung museum ini merupakan ex-gedung pertama sekolah tersebut berdasarkan masa kolonial Belanda atau disingkat HIS. Di masa penyelidikan Jepang, sekolah yang berdiri pada tahun 1918 ini namanya dirubah menjadi Kutsuko Gaku. Pada zaman kemerdekaan, gedung ini tetap difungsikan sebagai sekolah rakyat dan akhirnya dijadikan sekolah dasar nomor 1 sampai tahun 2004. Mengingat gedung ini memiliki nilai penting bagi segala awalnya oleh kutusikan Tengah Bina. Maka, gedung ini akhirnya direkundasikan menjadi museum kota Tengah Bina bernama Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyat. Koleksi yang dipamerkan di museum ini menceritakan tentang Tengah Bina, kota bermula, seni dan budaya, keragaman budaya, dan berbagai jenis keramik yang ditunjukkan dari Tengah Bina dan daerah sekitarnya. Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyat diharapkan dapat menjadi pusat suri wisata budaya, oleh sekarian dan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih menghasil nilai menurut kebudayaan. Koleksi-koleksi budaya di museum ini cukup beragam. Sebutlah koleksi etnografi yang merupakan benda-benda masyarakat budaya berbagai etnis. Terima kasih telah menonton! Koleksi lain yakni koleksi teknologikal yang merupakan benda hasil teknologi yang menggambarkan tingkat pencapaian teknologi suatu sana. Yang juga tak kalah menarik yakni koleksi galeri pertemunan Melayu. Terdapat sederet busana pengantin pria dan wanita berikut aksesorisnya, umpamanya koleksi pelaminan Melayu yang menjadi salah satu andala museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyat. Pelaminan ini ditata sedemikian rupa sehingga pengunding terbawa pada suasana pernikahan Melayu yang sebenarnya. Adapun, keberadaan museum Sultan Badrul Alamsyat sebaiknya juga mengutamakan aspek ketertiban dan keamanan dengan melibatkan petugas satuan pengaman atau satwa. Berada di jantung kota Tanjung Pinang, letak museum yang berada di pertigaan jalan raya yang selalu ramai oleh kendaraan ini tergolong rawan aksi pencurian. Apalagi siapa saja bisa masuk keluar kompres museum. Bahkan sejumlah oknum pelajar saat jam pelajaran berlangsung. Terlihat bersantai di bangunan-bangunan kecil di kompleks museum tersebut.